assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan mas teknisi.com kali ini ini membuat vlog sederhana saja karena keburu waktu begitu jadi barusan coba-coba begitu ya coba-coba membuat sebuah USB extension begitu ekstensi USB tapi menggunakan USB USB 3 begitu gitu USB 3 ini kabelnya biru kemudian dia di sambung dengan menggunakan RJ45 Hai sambungannya seperti ini jadi sama seperti kalau diibaratkan menyambung dengan UTP begitu cuma bedanya kalau yang USB type-c itu kabelnya ada 10 begitu kemudian 10 itu ada jadi ada seperti seperti kawat tembaganya satu tipis terus kemudian serabut yang warna emas yang warna perak ini terus kemudian yang lain warnanya macam-macam begitu seperti yang bisa dilihat kemudian nanti urutan kabelnya bebas yang penting yang penting kanan kiri sama antara yang di sini dengan nanti yang di sini itu sama yang penting posisinya strike begitu ya kalau kabelnya strike jadi antara yang di sini antara yang di sini itu dengan yang di sini itu sama katakanlah yang di ujung sebelah kiri itu putih maka yang di sini pun juga putih kemudian ini sudah ini USB 2 ya ini USB 2 kemudian ada sedikit isu jadi kalau nyoba pakai USB type USB 3 flash disk itu enggak kebaca begitu enggak berhasil sedangkan dengan menggunakan USB 2 itu berhasil begitu kemudian setelah melakukan pengujian beberapa kali itu saya dapat data begitu ini seperti ini ya untuk lebih detailnya mungkin lain kesempatan lain kesempatan disampaikan kasih lihat saya kasih lihat untuk ini jadi ini adalah flash disknya ya ini flash disknya kemudian bisa dilihat untuk merknya ini FAT32 ini 32 ini 28 kapasitasnya tapi yang real itu ini 32 giga oke 32 giga kemudian ini kabelnya itu adalah 10 10 meter begitu 10 meter kemudian ini USB USB 3 kemudian nih saya lakukan uji coba uji coba ini uji coba melakukan copy paste linux iso linux slug begitu sebentar ya lebih real ini saya cancel terus paste ini nanti akan nanti akan didapatkan ini nanti akan didapatkan sekitar 1 menit 3 detik begitu 3 detik di sebuah flash disk yang sudah menggunakan ekstensi jadi 10 meter oke 1 menit 3 detik sebentar lagi lah ya jadi beberapa percobaan ya baru sebentar percobaan itu USB 3 gagal gagal dibaca dengan baik oleh USB extension ini tapi untuk yang USB 3 USB 2 itu banyak berhasilnya jadi bisa dilakukan penelitian lanjutan atau uji coba lanjutan biar bagaimana bisa lebih optimal seperti itu ya ini ya terpaut sedikit ya 1 detik 2 detik 3 detik oke stop nah ini 1 ini 3 detik oke sampai begitu dulu dari mas teknisi.com ini vlog 23 Januari 2022 sampai ketemu di potongan berikutnya jikanya ada manfaatnya bisa like dan juga subscribe channel saya terimakasih sudah menonton assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh